Kalian harus tau sifat terakhir, soalnya itu yang paling parah Dan menurut gua korban paling gendinya itu Gen Z Ini emosi pertama, Glutonic Emosi kerakusan atau mayoritas orang yang pendidikan rendah Biasa gampang digiring untuk Lu mau cepet kaya gak? Lu mau proyek yang auto cuan dan gak mungkin rugi gak? Pada dasarnya ya, kalo misalnya orang gak pake emosi dan pake logika Walaupun pendidikannya rendah, mereka bakal bertanya dulu dong Oh iya, gimana caranya tuh? Oh iya, teknisnya gimana? Mereka bakal cek dulu beneran gak ini bisa? Ini termasuk yang pendidikannya lumayan rendah loh Cuma ada korelasinya pendidikan rendah Dengan membuat keputusan yang irasional Jadi kerakusan itu sifat pertama yang mayoritas manusia itu punya Yang bikin kalian jadi korban ads-ads cepet kaya Yang kalo boleh jujur, itu ratusan triliun pasti Aduh buangannya sama emosi pertama ini Jadi hal yang kalian bisa lakuin adalah Berambisi itu boleh, kerakusi itu jangan Pengen ambil semua padahal itu belum tentu kalian pahamin Yang kedua, pride, kebanggaan Nah ini, biasanya orang-orang yang udah pinter Kalian misalnya udah pelajarin sebuah aset Udah tau bisnisnya apa, sahamnya apa yang mau dibeli Kalian tanyalah investor atau kayak trader yang paling jago sedunia Mereka walaupun udah yakin banget Mereka selalu bikin ruang untuk gagal Selalu tetep analisa risk to reward Gak mungkin ada investasi satupun di dunia Yang gak mungkin rugi Ini kemanifest dalam bentuk overconfidence Kalian terlalu yakin sama satu hal Dan versi palamparahnya ada namanya self-attribution bias Yaitu kalo masalah kalian untung Kalian puji diri sendiri Oh iya karena gue hebat Tapi kalo kalian rugi atau ada yang salah Tiba-tiba salahnya orang lain Faktor eksternal o marketnya kurang bagus Realitanya kalo lo gak angkuh Kalo lo gak overconfidence Mau rugi mau salah Mau untung mau rugi Kalian pasti bilang ini andilnya ada di gue Bukan cuma pas bagus doang ada di kalian Nah ini coba evaluasi diri Ketiga Last Nafsu Yang bikin beda ini sama poin satu Poin satu tuh kalian pengen semuanya Jadi semua oportunitas dihajar Diambil Rakus Tangan cuma dua Tapi kalian mau pegang empat barang Last Itu bentuknya Keinginan yang tidak sehat Mau return cepat Realitanya Orang-orang terkaya sedunia Kalian hitung dan Kalian riset sendirilah Biliner-biliner Umumnya itu butuh waktu Bisa puluhan tahun Yang baru-baru nih Misalnya oh bilinnya termuda Tercepat Itu tuh cuma 0,000000 Sekian persen Kalian gak bisa jadiin itu benchmark Terima kasih telah menonton